Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk anda semua Kembali lagi bersama saya Tia Riki di talk show Bersama Tia, kupas-kupas-kupas dan dibawakan khas oleh Mutiara Sehat itu nikmat Oke, so pada semua anda apa khabar? Selamat malam semua yang berada dekat rumah Maybe dekat sini yang tengah di atas katil Atau mungkin yang berdekat jalan Atau mungkin yang berada tengah menghirup udara segar Apa khabar semua? Bye, Alhamdulillah Wow, mungkin pada hari ini Tia nampak semua telah menunggu secara tak sabar Semua telah tertunggu-tunggu nanti-nanti setiap episode Karena di bersama Tia hari ini Yaitu di mana talk show yang Tia bawakan Yang mana untuk menjemput para wanita-wanita Yang memberikan inspirasi kepada kita semua Karena untuk apa kalau kita kan Tak boleh nak memberikan manfaat jika kita ada kisah yang kita boleh sharekan Seperti contohnya kan yang telah bersama dengan Tia iaitu Kita pernah menjemput seorang penyanyi nombor satu negara Malaysia Dato' Sri Siti Nurhaliza Kita pernah menjemput seorang profesor Pof Muhaya Menjemput seorang penyanyi juga Selah Hamzah Baru-baru di juga kita Banyak keretan kedatangan artis seperti Nak Zainal Kita pernah menjemput artis Indonesia juga Zazki Adia Meka dan banyak lagi sebenarnya artis-artis yang Dan juga public figure Ataupun usahawan yang telah dijemput di bersama Tia Setiap episodnya Oke Dan juga yang paling menarik di bersama Tia kali ini Dan setiap episod sebenarnya akan ada hadiah Yang kita akan bagi kepada followers atau pengikut Yang telah join bersama Tia Dan tidak announce pemenang semalam Ya pemenang semalam adalah yang menjawab pertanyaan dengan benar Di telegram channel Tia Arifin Baik sepemenangnya adalah Siti Rayhana Dayana Tahniah kepada Siti Rayhana Dayana Betul sekali Nama drama adalah Fatona yang dimainkan oleh Nat Zainal Dan kepada anda yang tak berpeluang lagi Tak berkesempatan lagi untuk nak menang di episode sebelum ini Jangan takut karena hari ini pasti akan ada juga hadiah yang Ia dah persiapkan misteri box kita Yang ditajak khas oleh Mutiara Saya tidak menikmat yaitu Satu package jus Mutiara secara percuma Dan ada hadiah lainnya seperti ada bookmark Ada planner Ada mask yang kita bagi secara eksklusif untuk anda Jadi siapa yang nak anda boleh masuk ke dalam telegram channel Tia Arifin Dan anda akan stand by di akhir acara akan ada pertanyaan untuk anda semua Baik kesimpan dulu ya Okey Seperti zaman sekarang kan Tia tahu banyak kes semakin meningkat Kes covid semakin meningkat Dan kita masih duduk tekal di rumah Tetapi banyak juga Hal-hal yang kita tak nak terjadi Seperti banyak juga yang tia tahu Wanita yang dibuang kerja Banyak orang yang hilang pekerjaan Banyak orang yang tercecas Banyak orang yang stres Tak tahu nak buat apa Banyak orang yang biasa berniaga kat luar Tapi Karena covid tak boleh nak berniaga Banyak orang yang dicuti tanpa gaji Adakah anda Semua penonton di Bersama Tia Juga merasakan Dampak yang sama Anda boleh share Di komen di bawah ini Dia nak tengok Adakah anda Terjecas juga Di pandemi kali ini Anda boleh komen Atau anda boleh meluahkan Perasaan anda Karena Semakin hari Semakin Banyak kes yang Datang Dan kita semakin Banyak orang yang Hingga bunuh diri Banyak lagi orang yang Tak tahu arah tujuh jalan Banyak lagi orang yang Semacam loss Tak tahu apa nak buat Dan Menurut dia Suatu hal yang terjadi sebut adalah Kita tidak boleh duduk diam Kita tak boleh duduk diam Untuk nak meratapi nasib Dan di sini Tia nak share Kepada anda semua Untuk Tia dan Tim Mutiara Nak bantu anda Kita Menghasilkan Dan kita akan Menjayakan Sebuah seminar Pada tanggal 8 Nanti hari Ahad Iaitu seminar Cara duduk bersama Mutiara Anda boleh lihat dulu Cuplikan video kali ini Tapi boleh buat duit gaji Kurang pun 4 angka lah Sebulan Thank you so much Sebab dah bagi peluang Untuk meniaga Untuk ada duit di tangan Selama ni Diorang mungkin mengharapkan suami Dia dapat bersedekah Dapat wakafkan Berhasil daripada Mutiara tu Pada masjid-masjid Kawan-kawan yang susah pun Dia dapat bantu Pada tahun ini Saya telah pecah rekod Pada bulan March Iaitu Sebanyak 1,010 unit Iaitu Lebih hampir RM70,000 Hanya untuk satu bulan Saya dapat spend Dekat anak-anak yatim Kita dah tak payah fikir Minyak Bagai Nak post semua Nak-nak zaman COVID ni kan Order-order pub terus sampai Plus servis cepat gila Walaupun kita lockdown macam ni Masih boleh Bayar api Bayar Ingat sekarang ni Adakah kita nak Digunakan dengan baik Masalah awak adalah Awak kena keluarkan Awak punya keberanian Terima kasih telah menonton! Dengan ini Semina Cari duit bersama Mutiara yang Dijihahas oleh Mutiara 100% Percuma Untuk anda join Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 8 Bulan 8 Hari Ahad ini Anda boleh lihat informasinya Di www.berniagabersamatiya.com Slash CDM Atau anda boleh Klik saja link di Bayotia Untuk pendaftaran secara Percuma Ok So anda Pada anda yang sekarang ni Yang masih berada di Bersama Tia Kan Setiap episodnya Pastinya kita akan Menghadirkan Bintang-bintang tamu Wanita-wanita Yang memberikan inspirasi Mereka biasanya akan Bercerita Macam mana mereka Grow Macam mana mereka Daripada bermula Berkarir Macam mana mereka Boleh menjadi Seperti sekarang Of course Setiap Cabaran Setiap perjalanan Pasti ada cabaran Kan Tak kisah Dia adalah seorang Public figure Dia adalah seorang Usahawan Dia adalah seorang Ibu Atau dia adalah seorang Artis Pasti ada cabarannya Dan di bersama Tia Kali ini Ia akan menjemput Wanita-wanita yang sangat Memberikan inspirasi Kepada anda semua Haa Siapakah yang agak-agak Dah tahu dan malam ini Tidak jemput siapa Yang sepertinya Kan Kalau you guys Ingat Beliau Kalau Tia setiap Dia akan ingat Satu drama yang Dekat sini mungkin Drama yang tengok Atau drama yang Dah familiar Yaitu Gol Gincu Wow Biasanya anda Kalau Berbicara dengan Beliau Atau mau mengingat Bintang kamu kita hari ini Apa yang anda ingat Apa yang anda ingat Kalau Tia sih Sebenarnya Ingat drama Gol Gincunya Haa Kalau anda macam mana Kalau kan dekat rumah Apa yang anda biasa ingat Dengan bintang Temu kita pada hari ini Wow Sebenarnya komen Dia tak sabar ni Siapa agak-agaknya Dia nak tahu dulu Adakah anda Anda Dah tahu Siapakah yang Dia akan Jemput Wow Sebenarnya tahu dah Aina Ada Cikgu Bela Dah tahu Yang lain Adakah anda dah tahu Siapa yang tidak akan Jemput pada malam hari ini Wow Wife daripada pelakon Paris Kamil TikTok Queen Oh Alhani Diana Okey Nampak semua dah tahu dah Yes Sangat betul sekali Akan bersama dengan kita Di episode malam hari ini Iaitu Diana Daniel Wow Betul-betul Untuk Diana Daniel Tak sabar juga Dia nak Semua Yang akan kita nak Tanya Halo Assalamualaikum 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 Kejap Kita nak pakai filter Hari ini kita penat Hai Sihat Alhamdulillah Sihat Kejap Bagaimana saya nak Off comment Bukan off comment Tak nampak Oh Okey Hai Okey Okey Diana Sebelum ni Saya nak ucapkan Terima kasih banyak Kerana Dah Sudi Untuk Di bersama Tia pada episode Malam ini Thank you so much Thanks for having me Tia How are you Okey Alhamdulillah Baik Okey Sekarang semua orang Nanti sebenarnya Kan Dekat Comment Tia Dekat Jemput 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 Tengk D Diana Daniel Akhirnya Dah bersama kita Pula Seorang Diana Daniel Dan di sini Kita nak tahu Pasal tentang Mengenai Dan juga Dia panggil Dia lah Sebenar sikit Boleh 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 Dan juga Di sini pun Ada follower Tia mungkin Daripada Indonesia Dia boleh Mekkenalkan Sikit lah Tentang diri Silahkan Assalamualaikum Kepada sesiapa Yang jauh Di Indonesia Sana Harap Semua baik-baik Selamat Duduk di rumah Nama saya Diana Daniel Dan saya Seorang pelakon Dan InsyaAllah Akan menjadi Penyanyi Dan Saya juga Memiliki Sebuah Peniagaan Yang kecil Tapi Bagi saya Amat memuaskan Sebab Semuanya Handmade Atau Homemade Products Itu adalah Sight Bisnes saya Terima kasih So much For having me Yeah Wow Banyak sebenarnya Kalau kita tengok Daripada Perkenalan Seorang Diana Daniel Banyak Kita nak Kupas Karena Yang kita Tahu Seorang Diana Daniel Adalah Seorang Pelakon Artis Terus Adalah Sekarang Seorang Ibu Seorang Isteri Daripada Pelakon Terkenal And Seorang Usahawan Juga Lepas Seorang Penyanyi Ada Banyak Kisah Kisah Perjalanan Seorang Daniel Yang Nak Kita Kongsikan Nanti Yang Nak Tanya Dan Kupas Boleh Boleh Okay So Di Sebelum Di Ada Seorang Pelakon Kan And Setelah Itu Adalah Ibu Dan Segala Masyam But Pertama Kali Orang Mengenala Di Adalah Seorang Pelakon Betul Betul Okay Macam mana Ceritanya Yang Kita Tahu Juga Adalah Dilahirkan Di Bukan Di Malaysia Adakah Dia Memang Nak Jadi Pelakon Ke Atau Macam Mana Itu Actually Saya Nak Jadi Penyanyi Bukan Pelakon And Tapi Bila Saya Cuba Nasib Saya Sebagai Penyanyi Saya Rasa Macam Ada Banyak Halangan Jadi Saya Mulakan Saya Punya Langkah Dalam Industri Seni Dalam Dunia Lakonan Sebab Dari Situ Saya Nampak Ada Lebih Peluang Dan Orang Menerima Saya Dengan Lebih Lagi Bila Saya Belakon Jadi Mungkin Saya Rasa Memang Takdir Untuk Saya Masuk Sebagai Pelakon Dulu Sebab Saya Takkan Denyilah Saya Memang Suka Apa-apa Jenis Seni Pun Asalkan Saya Boleh Mempersembahkan Apa Saja Orang Kata Talent Yang Saya Ada Sebab Saya Tak Rasa Saya Pelakon Atau Penyanyi Dari Segi Dalaman Saya Saya Rasa Saya Performer So Bagilah Peluang Apapun Jadi Saya Ambil Sabut Cabaran Itu Jadi Pada Mulanya Saya Nak Menyanyi Tapi Akhirnya Saya Dapat Menempuh Nama Sebagai Pelakon Dulu Wow Okay Dari Dulu Kan Kenapa Ada Darah Seni Dalam Seorang Diri Diana Daniel Adakah Dianna Tengok Your Parents Atau Mungkin Tengok Banyak Movie Macam That's A Good Question Tia Bagi Saya Pendedahan Dari Ibu Saya Dia Suka Pasang Muzik Di Rumah Dia Selalu Pasang Lagu-lagu Yang Bermacam Jenis Genre Jadi Saya Bukan Jenis Yang Suka Satu Genre Sahaja Ataupun Dua Tiga Tapi Saya Sukakan Semua Jenis Genre Yang Ada Sebab Bagi Saya Setiap Lagu Itu Dia Ada Mesej Dia Sendiri Dan Dia Ada Cara Penyampaian Dia Sendiri Yang Kita Boleh Relate Sebab Muzik Ni Universal So Saya Membesar Dengan Lagu-lagu American Blues Jazz A lot Of French Folk Dan Juga A lot Of Indonesian Songs Lagu-lagu Lama Jadi Saya Membesar Dengan Keadaan Yang Orang Kata Old School Punya Music So Dari Situ Diana Suka Bernyanyi Dekat Itu Ya Dan Saya Bermula Suka Menulis Lagu Di Zaman Saya Kecik Dulu Sebab Album Dulu Dia Ada Lirik Kan So Bila Kita Beli CD Saya Sangat Baca Apa Sebab Kadang-kadang Bila Kita Dengar Dia Bunyi Lain Tapi Bila Kita Baca Lirik Kita Faham Apa Yang Dia Sebut So Dari Situ Saya Belajar Structure Menulis Lagu Dan Saya Peker Dengan Melodi Peker Dengan Harmoni So Daripada Kecik Lagi Itu Yang Saya Suka Buat Sampai Saya Tumpukan Girl Group Saya Sendiri Dengan Jiran Jiran Saya Oh Masih Kecik Ya Biasalah Umum 4-5 Tahun So Spice Girls Dulu Famous Kan 4-5 Tahun Okay Terus Ya So Nasib Baik Kejiranan Saya Time Itu Kejiranan Saya Ramai Budak Jadi Daripada Situ Saya Kumpulkan Siapa-siapa Yang Minat Spice Girls Dan Kita Buat Performance Untuk Siapa-siapa Yang Sudi Nak Tengok Terus Di Buat Siapa Siapa Macam Kan Kita Dengan Anak-anak Jiran So Pergi Di rumah Orang Pergi Di sana Pergi Di rumah Orang Di situ Ya Sebab Bagi Saya Penat Kalau Kita Rekor Step Kita Nyanyi Tapi Kita Tak Tunjuk Apa Yang Kita Dah Rehears Itu Daripada Kecik Ada Keinginan Nak Perform Dan Tengok Feedback Orang Wow So Dia memang Umur lima tahun Dah berani Dia lima tahun Masa itu Mungkin Tak tahu Lagi Oh Dekat rumah Sebab Saya rasa Kejiranan Memang Budak-budak Boleh keluar Lari Bukan keluar Lari Dari rumah Keluar Dari rumah Macam Yelah Zaman 90s Dia tak Macam Sekarang Kalau Sekarang Mak Bapak Sentiasa Kena Ada Time Itu Macam Kita Nak Keluar Mak Kita Tahu Kita Di rumah Jiran Depan Di rumah Jiran Besar Dengan Keadaan Macam Itu Jadi Banyaklah Interaction Orang Kata Peluang Untuk Saya Buat Persembahan Sebab Itu Saya rasa Saya jadi Pelakon Sebab Dari dulu Lagi Macam Tak tahu Malu Dia suka Didedahkan Dengan Orang Ramai Kan Ashraf Kacau Kenapa Apa Kata Ashraf Kena Kasa Feeling Betul Masa Kecil Ya Feeling Sampai Kepesau Feeling Lagi Kan Kita Tengok TikTok Seronok Oh ya Ada satu TikTok Yang viral Pasal Maiti Dengan Ibu Hattie Kan Ya Ya Allah Dah viral Satu Malaysia Dah tu Actually Benda tu Saya macam Tak fikir Sebab Memang Just Suka Buat Je So Kalau Orang Terima Pun Sebenarnya Saya Tak Rasa Apa Pun Saya Seronok Je So Alhamdulillah Kalau Orang Terhibur Tak Kutuk Kutuk Kan Itu Kita Nak Kita Tak Nak Orang Tengok Benda Itu Dari Segi Negatif Betul Betul Daripada Kita Tengok Angka Kes COVID Yang Meningkat Baik Tengok Tiktok Dia Saya Rasa Itu Antara Orang Kata Cara Nak Melepaskan Stress Sebab Kita Oh Patutlah Lighting Kejap Saya Tak Buka Lighting Depan Ya Allah Tapi Ada Cantik Dah Tak Ada Beza Pasal Macam Gelap Tak Gelap Tak Gelap Tapi Tak Apa Di Boleh Set Tia Nak Tau tak Cerita Dia Apa Sebenarnya Tadi Tia Apa Sorry Saya Kena Buka Tingkap Malam Ni Panas Sikit Apa Terang Terang Tadi Saya Setup Dekat Ofis Saya Belas Sana Lepas Tu Ada Lipas Terbang Pindah Lipas Terbang Tu Dia duduk Dia Tampang Diri Dekat Belakang Dinding Saya Terus Saya Berlari Saya Panggil Suami Saya Suruh Spray Dulu Lepas Tu Saya Pindah Setup Saya Dekat Sini Wah Allah Ya Allah Sepatutnya Tadi Kita Live Dulu Lepas Lagi Bagus Sebenarnya Kan Ya Harap Kan Tidak Jadilah Itu I Spray Dia Habis Dia Memang Tak Gerak Tia Kan Perjuangan D Untuk Bersama Dengan Tia Pada Ini Luar Biasa Mengenai Dulu Berarti Kalau Misalkan Ada Orang Yang Tia Kalau Berlakon Masa Tia Tak Terfikir Jadi Pelakon Masa Tia Sang Introvert Tapi Dia Adalah Beza Suka Didedahkan Dengan Orang Suka Perform Macam Itu Kan Masa Tua Adakah Parents Support Atau Macam Okey Terserah Atau Jangan Kena Belajar Contoh Kan Saya Rasa Sebab Mak Saya Pun Dia Ada Satu Benda-benda Kreatif Kesenian Saya Nampak Dia Suka Tapi Dia Otak Dia Lebih Pada Macam Business Jadi Sebab Itulah Dengan Pendedahan Yang Dia Bagi Pada Saya Macam Dia Bagi Saya Tengok Cerita-cerita Yang Sampai Sekarang Saya Rasa Memberi Impact Yang Besar Kepada Apa Yang Saya Nak Buat Saya Suka Cita-cerita Complicated Dia Yang Psychological Daripada Kecil Lagi Saya Diberi The Chance To See All Types Of Movies So Jadi Pemahaman Saya Tentang Lakonan Mungkin Daripada Kecil Itu Lagi Saya Dah Faham Apa Sebenarnya Yang Saya Nak Kalau Saya Jadi Seorang Pelakon So Macam Meryl Streep Tiya Kenal Meryl Streep Tak Kenal Meryl Streep Dia Antara Pelakon Yang Sangat Legendary Di Seorang Yang Sangat Versatile So Saya Membesar Dengan Melihat Lakonan Dia Dan Jodie Foster Silence Of The Lamps So Saya Suka Sangat Kejujuran Mata Pelakon Pelakon Yang Saya Tengok Ni Saya Belajar Yang Mata Kita Tak Boleh Menipu Dan Mata Kita Akan Beritahu Exactly Apa Perasaan Dalaman Kita Jadi Sebab Tu Orang Boleh Nampak Kalau Kita Ni Main Main Kalau Kita Tak Serius Dengan Watak Sebab Daripada Mata Sampailah Ke Hati Okay Menarik Berarti Dia adalah Memang Dari kecil Menak Jadi Pelakon Jadi Seni Orang Seni Orang Seni Nak Kata Pelakon Tak Saya Perasaan Seperti Perasaan Perasaan So I Love Dancing I Love Singing I Love Acting I Love Poetry There's So Many Different Types Of Art Yang Dia Memang Boleh Faham Dia Macam Setengah Orang Dia Cuba Tapi Dia Tak Sampai Tapi Bagai T I Memang Hidup Dengan Berperasaan Like I Very Emotional Faham Faham Okay Masa perjalanan Dia Menjadi Seorang Alhamdulillah Sekandi Dah ramai Dikenalikan Di Malaysia Singapura Ada tak Benda yang Menghalangkan Kejayaan Dia Maybe Masa proses Dia nak menjadi Seorang pelakon Ada mungkin Orang tak suka Ada family Mungkin tak Support Cabaran Cabarannya Cabaran Dia Lebih Kepada Kejap Saya Kena ingat Balik Apa cabaran Dia Banyak Cabaran Dia Cabaran Dia Adalah Untuk Mencari Exposure Saya rasa Sebab Satu Kita Mungkin Orang Tengok Macam Oh Ada Rupa Saya nak Tekankan Dekat Situ Oh Ada Rupa Jadi Tak Ramai Yang Nak Ambil Serius Juga Sebab Ada Rupa Kadang-kadang Dia suka Bermain-main Hanya Bersandakan Rupa Jadi Antara Salah Satu Cabaran Adalah Untuk Membuktikan Yang Eh Saya Tak Main-main Saya Memang Nak Cari Rezeki Dekat Dalam Industri Ni Saya Nak Jadikan Dia Pekerjaan Saya Tak Tak Bersandarkan Benda Yang Boleh Pudah So Saya Masuk Kelas Saya Belajar Script Writing Ambil Masa Yang Lama Juga Untuk Saya Finally Ada Formula Saya Sendiri Saya Rasa Setiap Orang Kita Akan Belajar Dari Orang Tapi Pada Masa Yang Sama Kita Kena Build Formula Yang Bersesuaian Dengan Cara Hidup Kita Dan Model Bisnes Kita Contohnya Bisnes Saya Dalam Jenis Cikgu Tapi Sistem Itu Saya Sendiri Kena Bersetal Untuk Tukar Mengikut Gaya Saya Faham Kan Maksudnya Faham So Dia Adalah Orang Bukannya Kita Nak Belakon Belakon Je Kan Ada Kesempatan Belakon Tapi Dia Pelajari Apa Pemula Untuk Dia Pelakon Saya Banyak Lepaskan Watak Watak Yang Orang Kata Film Dan Drama Drama Yang Meletup Banyak Kalau Ikutkan Orang Yang Datang Bagi Saya Watak Watak Ni Saya Janji Ini Akan Meletup Ambil Filem Yang Memang Besar Tapi Bagi Saya Saya Tanya Benda Adakah Selari Tak Dengan Apa Yang Saya Nak Ataupun Adakah Benda Ni Ganggu Tak Masa Saya Dengan Anak Anak Jadi Banyak Faktor Yang Saya Ambil Kira Sebab As Much As Saya Rasa Menjadi Seorang Yang Terkenal Satu Elemen Yang Penting Sebagai Pelakon Sebab Kita Nak Teruskan Dapat Pekerjaan Tapi Kalau Kita Sentiasa Di Sana Sini Dan Macam Tak Kontrol Kita Punya Flow Orang Akan Muak Maksud Maksudnya Itu Contour Macam Mana Sorry Maksudnya Terlalu Banyak Exposure Terlalu Banyak Exposure Dan Watak Watak Yang Boleh Buat Kita Jadikan Kita Stereotype Macam Ada Satu Filem Ni Dia Action Tapi Saya Tanya Dia Dia Nak Bagi Saya Watak Wife Pada Cerita Ni Saya Tanya Dia Perempuan Ni Dia Akhirnya Akan Menyelamatkan Lelaki Tukar Atau Hanya Bersandalkan Menjadi Perempuan Yang Minta Diselamatkan Dalam Action Movie Itu Kan Saya Macam Saya Pun Nak Beraction Juga Because It's An Action Movie Jadi Saya Tak Nak Menjadi Wanita Yang Menunggu Untuk Diselamatkan Walaupun Orang Akan Kata Wah Boom Cerita Itu Sangat Famous Tapi Itu Bukan Apa Yang Saya Nak Sebab Bagi Saya Perempuan Pun Boleh Menyelamatkan Diri Dia Sendiri Dalam Keadaan Macam Itu Tapi Kenapa Dalam Film Kita Tak Ditonjolkan Macam Itu So I Don't Want To Represent Those Ada Satu Lagi Drama Yang Saya Rasa Berlanggar Dengan Prinsip Saya Drama Itu Sangat Meletup Tapi Saya Rasa Macam Saya Tak Nak Main Dengan Isu Agama Dan You Know Macam Di Di Bada Masa Sama Menjatuhkan Mata Perempuan Juga Dalam Storyline Cerita Itu Kenapa Saya Perlu Diselamatkan Oleh Golongan Golongan Ini Contohnya Jadi Saya Akan Mempetikaikan Benda Yang Saya Rasa Saya Tak Nak Main Watak Walaupun Orang Kata Yang Itu Boleh Famous Itu Boleh Orang Kata Naikkan Lagi Rate Kita Itu Jangka Masa Panjang Bagi Saya Itu Very Short Term Thinking Kita Kena Tengok Jangka Masa Panjang Panjang Lebar Betul Tak Berarti Dia baru Nampak Di mana Seorang Dan juga Bukan semua Ini baru Tahu Berarti Betapa Detailnya Dan Bukannya Of course Kita memilih Seorang Dia memilih Mana Watak Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dia Ada Dalam Diri Terasakan Yes Bukan Sekedar Main Watak Dia yang Di sana Tapi Dia pun Menyeimbangkan Diri Diana Dan Dia Watak Yes Sangat Ada orang Yang fikir Dia macam Aku Aku Belakon Tak Apa Ini bukan Dia Just Sebagai Seorang Tokoh Tapi Dia Tak Macam Itu Sorry Tak Dengar Cek Cek Boleh Dengar Boleh Boleh So Dia adalah Yang Tak Suka hati Macam Ambil Ambil Semua Famous Tapi Dia Tengok Juga Apa Impact Untuk Diri Dia Ya Sebab Kadang-kadang Kita Ada Satu Saya Dah Saya Dah Tak Jumpa Family Saya Dekat Tiga Bulan Secara Konsisten Hari-hari Kita Spend Time Dengan Family Dah Tiga Bulan Dan Satu Drama Yang Memang Bagi Saya Kalau Saya Ambil Itu Dia Boleh Lonjakan Lagi Kan Tapi Saya Fikir Ya Allah Saya Terlalu Rindu Anak-anak Saya Saya Rasa Benda Ini Tak Worth It Walau Sebesar Mana pun Orang Kata Impact Dia Pada Diri Saya Tapi Saya Tak Nak Regret Kalau Saya Panjangkan Lagi Time Kerja Saya Lagi Lagi Tiga Bulan Tak Jumpa Diorang Untuk Apa Sebab Selama Saya Dalam Industri Ini Saya Rasa Saya Dah Banyak Kehilangan Masa Dan Momen Yang Penting Tahun Saya Give up Zaman Remaja Saya Untuk Build Siapa Diri Saya Tak Nak Saya Nak Keluar Dari Kemiskinan Saya Tak Nak Lagi Hidup Macam Macam Mana Saya Lalui Dulu So Dah Capai Tahap Selesa Dah Ada Anak-anak Takkanlah Saya Nak Biarkan Diorang Kesenangan Dah Ada Jadi Tapi Ibu Bapa Kurang Bagi Kasih Sayang Saya Tak Nak Regret Jadi Sebab Tahun Ni Pun Saya Dah Janji Dengan Anak-anak Ibu Tak Nak Kerja Sesekuat Yang Dulu Tahun Ni Adalah Tahun Korang Last Last Memang Pandemic Pun Kan Memang Sesuai Ok Saya Kabulkan Memang Duduk Rumah Terus Bagi Dua Tahun Terus Kan Okay So Interesting Kan Sebenarnya Caranya Daripada Tapi Of course Sebelum Berkawin Di Dah Pulun Berlakon Banyak Drama Betul Tak Sebelum Dia Berkahwin I Puas Akhirnya Dapat Buat A few Films Yang Dibangga Dan Sampai Hari Ni Orang Masih Tengok So Dia Suka Film Lebih Daripada Drama Bukan Pasal Apa Tapi Dia Rasa Film Ni Dia Punya Longevity Dia Sangat Panjang Macam Magica Kami Hysteria Dan You know Golan Ginchu Orang Akan Setiap Tahun Waktu Raya Atau Atau Akan Tetap Dimainkan Dan Generasi Baru Akan Tengok Pulak Lagi Cerita Cerita Ni Jadi Sebab Itu Saya Ambil Serius Bila Saya Masuk Film Saya Tak Nak Film Yang Bukan Bukan Saya Memang Nak Something Yang Saya Sendiri Pun Akan Bangga Untuk Tunjukkan Pada Anak-anak Saya Ke Betul So Di Kalau Pendapat Dia Juga Kan Macam Yang Kita Tahu Tadi Dia Seorang Yang Pilih Yang Betul Detail Dan Kita Taukan Banyak Artis Artis Pendatang Baru Yang Datang Di Malaysia Mereka Mungkin Ada Diorang Ingat Macam Yelah Macam Dicakapkan Jangan Ingat Rupa Saja Tapi Didak Buktikan Tapi Kalau Macam Kita Tengok Sekarang Banyak Juga Pendatang Baru Yang Yang Mereka Dapat Tawaran And Langsung Dapat Jadi Pemberant Utama Kan And Pernah Terdengar Juga Beberapa Artis Tenia Yang Ada Yang Setuju Ada Juga Yang Kurang Setuju Macam Mana Pula Pendapat Yang Influencer Ataupun Pelakon Yang Terus Dilonjakan Menjadi Pelakon Utama Betul Kadang-kadang Mungkin Kita tak Kenal Dia Orang Tapi Mereka Ada Pengalaman Mereka Sendiri Di Dalam Perjalanan Mereka Sendiri Dan Ada Orang Yang Daripada Mula Lagi Kita Boleh Nampak Dia Punya Bakat Contohnya Dato' Siti Haliza Dari First Time Dia Masuk Pertandingan Itu Orang Dah Boleh Terus Nampak Dia Siapa Bakat Dia Macam Mana Jadi Kita Tak Boleh Pertikaikan Sebab Kan Diorang Datang Daripada Platform Reality Ataupun Platform Pertandingan Ataupun Orang-orang Baru Sebab Kita Patut Alu-alukan Pendatang Baru Yang Ada Potensi Yang Untuk Naikkan Industri Kita Dan Bagus Kalau Ramai Sebab Bila Ramai Competition Is High People Have To Be Better Kita Ditakut Yang Lama Kalau Kita Tak Banyak Competition Kita Akan Jadi Malas Dan Kita Akan Serasa So Kalau Kita Tengok Dari Segi Yang Healthy Contohnya Kalau Mereka Sendiri Yang Sabotage Career Mereka Itu Terpulang Pada Mereka Dia Tidak Patut Melambang Pada Industri Sebab Ramai Graduan Pun Kalau Mereka Masuk Dalam Satu Cooperation Ataupun Tempat-tempat Kerja Ada Yang Berdisiplin Ada Yang Serious Ada Potensi Jadi Sama Macam Industri Ada Yang Akan Main Ada Yang Akan Shot Sendiri Dan Ada Yang Memang Berbakat Dan Akan Pergi Jauh Tapi Kalau Mereka Sini Tak Cuba Dan Kita Tak Buka Pintu Untuk Orang Baru Kita Akan Dapat A Very Slow Growing Industry So Let It Be Competitive And Let It Be Disruptive And Innovative Bagi Saya Untuk Kita Nak Kedepan Bagus So Dia Tak Macam Oh Okay Dia adalah Rezeki Mereka Dan Bagi Mereka Peluang Untuk Mereka Nak Keluarkan Kerana Of course Macam Dia pun Dah Berkahwin Dia pun Ada Fokus Lebih Priority Dan Dekat Situ Dia memberikan Ruang Kepada Mereka Yang Baru Nak Berlakon Untuk Belajar Untuk Bagi Stage Kepada Mereka Dia datang Daripada Industry Advertisement Advertising Macam I used to be An advertising Baby Selalu Masuk Iklan-iklan TV Di 90-an Awal 2000 Dalam Industri Itu Kita Kena Terima Kalau kita Ditolak Beribu Kalipun Jadi Saya Terpaksa Percaya Ataupun Bukan Terpaksa Tapi Kita Set Dekat Minda Untuk Jangan Mudah Kecewa Kita Pergi Audition Dulu Lagi Susah Macam Kita Kena Pergi Setiap Audition Yang Dia Panggil Kita Kena Pergi Kadang-kadang 3-4 Kali Dia Panggil Kita Balik Last Tak Dapat Dah Keluarkan Duit Oh Banyak Memang Dari Umur Saya 9 Bulan Saya Dah Start Iklan Sampailah Ke Besar So Jadi Pemahaman Saya Tentang Industri Dan Orang Kata Rejection Tak Dapat Ataupun Bukan Rezeki Itu Dia Tak Dia Tak Buat Hati Digoyah Yang Penting Kita Sentiasa Berikan Kerja Yang Baik Dengan Orang Yang Kita Kerja Itu Environment Kita Kita Jaga Insya Allah Mereka Akan Ingat Kita Dan Panggil Kita Seterusnya Kalau Projek Networking Daripada Kecil Lagi Networking Yang Dibina Dalam Industri Dia Bukan Orang Yang Networking Bijak Sangat Sampai You Know Tapi Yang Saya Nampak Saya Kalau Pergi Macam Audition Untuk Benda-benda Yang Besar Pun Bagi Saya Pada Waktu Sangat Besarlah Yang Saya Betul-betul Nak Pun Saya Akan Tetapkan Dengan Kalau Itu Rezeki Saya Memang Takkan Apa-apa Pun Jadi Benda Itu Akan Tetap Dekat Saya So Senang Bila Saya Fikir Macam Itu Dan Orang Senang Bila Dia Tengok Kita Tak Macam Mudah Rapuh Ya Kan So Dia Tau lah Rezeki Itu Kalau Memang Rezeki Dapat Kalau Bukan Tak Lebih Baik Betul Betul Okey Di Macam Di Berlakon Dah Bebelas Tahun Hingga Hari Ini Dan Alhamdulillah Juga Sekarang Di Pun Dah Berkahwin Juga Dah Ada Anak Dah Ada Keluarga Kan So Ada Tak Di Rasa Macam Daripada Kekangan Masa Atau Prioriti Di Lagi Berbeza Dibanding Di Sebelum Berkahwin Ya Ya Of course Kalau tak Berbeza Itu Maksudnya Ada Something Yang Kita Tak Buat Perbezaan Itu Macam Siang Dan Malam Saya Tak Boleh Gambarkan Betapa Saya Kena Cukupkan Masa Dari Macam Segi Kehidupan Kita Macam Saya Nak Kejar Impian Tapi At the Same Time Saya Nak Berbakti Pada Keluarga Saya Supaya Nanti Saya Dapat Perakhiran Yang Cantik Kita Kena Fikir Nanti Bila Kalau Saya Tak Jaga Anak Saya Sekarang Nanti Bila Bila Biar Biar Tak Ada Connection Dengan Kita Untuk Menjaga Kita Balik Jadi Dia Macam Saya Percaya Yang Kita Kena Ibu Ni Dia Kena Seimbangkan Antara Diri Dia Anak-anak Dia Dan Impian Dia Itu Yang Membuat Kita Bahagia So Itulah Dia Saya Memang Hari-hari Itu Yang Saya Rasa Saya Paling Pening Mencari Masa Dan Ruang Untuk Penuhi Semua Tanggungjawab Tu Betul Dan Kita Nampak Juga Social media Kan Lagi-lagi Pandemik Memang Tak Susah Untuk Nak Berlakon Atau Menyanyi So Itulah Masa Untuk Dispantan Dengan Anak Betulkah Yes Tapi Cabaran I work From Home Pun Bukan Salam Salam Apa Cabaran Dia Sendiri Macam Saya Nak Kena Tetap Lahirkan Konten Kan Jadi Saya Kena Buat Sendiri Dan Saya Bukannya Saya Jenis Yang Berlakon Saya Bukannya Jenis Yang Pegang Kamera Edit So Tiba-tiba Tanggungjawab Tanggungjawab Ni Saya Pun Kena Buat Juga Sebab Yelah Saya Punya Videographer Tak Datang PA Saya Tak Datang Jadi Semua Benda Saya Kena Buat Sendiri Dia Ambil Masa Yang Lebih Lama Contohnya Kalau Saya Kena Shoot Benda Setengah Jam Dia Akan Jadi Dua Setengah Jam Sebab Saya Nak Kena Settle Yang Orang Lain Buat Ni So Kan Kan Yang Of course Banyak Peminat Ada tak cabaran Macam Karena Kalian Berada Dengan Satu Sama Bidang Seni Ke Benda tu cabaran Kan Atau Lagi Senang Sebenarnya Senang Dia Tak Banyak Macam Tak Tak Bayar Nak Cerita Apa pun Kita Dah Faham Dah Pasal Kerja Macam Tu Pasal Kerja Pasal Masalah Dekat Set Pasal Masalah Mungkin Dengan Kita Punya Sparring Masalah Masa Sebab Masa Tu Tak Menentu Jadi Contohnya Kalau Saya Pergi Shooting 3 Bulan Macam Itu Macam Ini Tunggal Terbalik Dia Dia Faham Yang Bukannya Saya Sengaja Nak Balik Pukul 4 Pagi So Dia Tak Ada Macam Dalam Hati Dia Macam Betul Ke Isteri Saya Pergi Shooting Dia Akan Lagi Macam Okey Kalau Awak Shooting Contohnya Awak Balik Pukul Pagi Esok Awak Jangan Lupa Minum Air Banyak Nanti Awak Macam Itu Jadi Macam Contohnya Saya Buat Scene Scene Aksion Ataupun Benda Yang Saya Kena Guna Prop So Dia Akan Bagi Saya Tip Dia Sendiri Akan Bagi Tahu You Kena Pastikan Tali Yang Dikat Itu Betul Dia Kena Ikat Macam Itu So Tapi Kita Tak Suka Bekerja Sekali Tapi Kita Sentiasa Akan Bagi Orang Kata Feedback Kalau Contohnya Dia Bawa Saya Pergi Tengok Filem Dia Dia Sangat Nak Tahu Apa Feedback Saya Sebagai Seorang Pelakon You Terasa I Macam Nika Tadi It's Good I Like It Tak Masalah Tapi D Tadi D Tidak Nak Kalau Di Pertemukan Satu Drama Tak Nak Okey Tak Takpelah Terima kasih Biar Dia berlaku Dengan Orang Lain Kenapa Lagi Tengok Dah Tahu Saya Rasa Cara Kerja Kami Sangat Berbeza Dia Seorang Yang Tegas Dan Diam Di Tempat Kerja Jadi Saya Tak Kenal Dia Sebab Setahu Saya Farid Dia Tak Tegas Dan Diam Di Rumah Dia Seorang Yang Suka Kacau Family Dia Tak Pernah Duduk Diam Tapi Bila Di Tempat Kerja Tiba-tiba Dia Ada Disiplin Yang Lain Jadi Saya Tak Boleh Terima Tak Suka Orang Ni Kenapa Tegas Sangat Tapi Kalau Di Sini Kalau Dengan Di Rumah Berbeza Tak Sama Sangat Berbeza Di Rumah Dia Seorang Yang Kelakar Yang Suka Kacau Kita Orang Yang Ada Benda Yang Buat Kita Tergelak Kan Dia Seorang Yang Lain Kalau Depan Orang Dengan Orang Yang Dia Kenal Dia Sangat Pemalu Sebenarnya Bukan Dia Tegas Tapi Dia Pemalu Dan Dia Tak Suka Bersembang Nanti Kita Jumpa-jumput Dia Bersama Dia Tapi Dia Sendiri Kalau Di Macam mana Macam Ashraf akan Pernah Hangout Dengan Farid So Farid Dia Seorang Yang Sangat Besar Pergerakan Dia Kalau Dia Bercerita Penuh Bersemangat Tapi Kalau Orang Yang Tak Kenal Dia Maksud Ya Macam Macam Di Di Kalau Di rumah Dengan Bekerja Sama Atau Beza Juga Di rumah Saya Pula Yang Garang Terbalik Tapi Macam mana Tak Sebab Kita Mak Kan Jadi Macam Kalau Kita Manja Sangat All the Time Bila Suruh Mandi Setengah Jam Baru Nak Mandi Kan Dia Macam Kena Tengah Sikit Jadi Jalan Pun Laju Sikit Ada Ada Comment Lagi Betul Berangkat Orang Kedah Oh Kedah Okay Di Macam Kalau kita Flashback Daripada Semua-semua Mnikas Kenapa Di rasa Macam Seorang Farid Kamin Adalah Peneman Peneman Hidup Di Kenapa Macam Dia Di pilih Yang Ini Memang Ikut Perasaan Masa Saya Mula-mula Jumpa Tak Oh My God Okay Teringat Di mana Jumpa Pertama Kali Bukan Jumpa Okay Saya Dah Teringat Saya Saya Pergi Tengok Satu Film Nama Film Anak Halal Daripada Arahan Dari Osman Ali Okay Anak Halal Jadi Saya Tak Kenal Pun Macam Farid Itu Tak 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 Kenal Jadi Saya Pergi Dengan Cousin Saya Tengok Cerita Itu Lepas Saya Cikap Eh Handsome Lain Macam Dia Ni Okay So Dia Macam Nih So Saya Tengok Film Tu Sepanjang Saya Tengok Film Tu Saya Tengok Film Tu Saya Tengok Dia Je Oh My god Betul Adakah Farid kami Tau 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 So Lepas tu Saya Ada Belakon Pula Dengan Dia Sekali Tu And That Saya Jumpa Dia Dekat Satu Event Jadi Bila Saya Jumpa Dekat Satu Event Tu Saya Tergerak Hati Yang Macam Saya Rasa Inilah Harinya Hari Nak Memperkenalkan Diri Oh Ini Suami Saya Dia Macam Main Mata Je Oh Hello Apa Dibuat Lepas Terjumpa Lepas Tuh Nak Dijadikan Cerita Dia Yang Datang Kat Saya Bukan Saya Datang Kat Dia Bapa Dalam Hati Gemuruh Tak Dia Bukan Gemuruh Dia Shakira Ada Dekat Dalam Tu Wherever So Dia Macam Dia Tanya Saya SPM Pula Kenapa Tiba-tiba Blusher Saya Macam Ni Apa Filter Ni Dia Tak Boleh Tengok Macam Emotif Gandi Dengan Malu Dia Siut Dia Ikut Pula Kan Okey Saya Terpaksa Tukar Pula Macam Ni Tak Adalah Okey So Daripada Situ Saya Apa Dia Datang Kat Saya Dia Tanya Saya SPM Dapat Berapa SPM Dapat Berapa Kenapa Pertanyaan Itu Rupanya Daripada Side Dia Pula Bila Kita Cerita Balik Momen Tu Dia Pula Yang Nervous Juga Dia Macam Tertanya Soalan Yang Pelik Maksud Tu Dia SPM Kan Dah Habis Kan Baru Habis Baru Habis SPM So Macam Bila Dia Tanya Kita Macam Dia Ni Nak Kawan Je Dengan Kita Ke Dia Nak Terus Macam Potong Kalau Dia Nak Bagi Tuition Kan Free Kan Apa Ni Kalau Tanya SPM Macam Adik Adik Kita Adik Adik Sangat Tau Dia Jawab Apa Dia Jawab Juga 3A Berapa A Tak Nak Sebut Balik Berapa A Lepas Dia Tawarkan Saya Berlaku Dalam Film Dia Saya Saja Dia Tak Nak Sebab Saya Nak Macam Jawa Mahal Lepas Itu Dia Call Saya Dia Tanya Kenapa Tolak Itu Sebenarnya Saya Nak Lepas Itu Memang Ditolak Saya Tolak Sebab Itu Dia Call Kenapa Tolak Film Saya Sebenarnya Dia Nak Dicol Saya Tak Nak Terlalu Bila Dia Tanya Nak Berlakon Saya Nak Tak Nak Kita Film Awak Film Apa Itu Cerita Dia Tapi So Tak Berlakon Tak Memang Saya Daripada Awal Lagi Saya Tetapkan Dalam Diri Saya Kalau Saya Nak Teruskan Dengan Farid Saya Tak Nak Ada Apa Unsur Unsur Berlakon Dengan Dia Saya Dan Saya Tak Nak Orang Ingat Saya Nak Dengan Dia Sebab Saya Nak Famous Sebab Masa Itu Saya Agak Baru Lagilah Belum Betul-betul Bertapak Jadi Saya Tak Nak Anggapan Yang Macam Ini Just Nak Naik Sekali Je Ni Kan Tak Saya Tak Nak Berlakon Dengan Dia Saya Tak Nak Fotoshoot Dengan Dia Saya Tak Nak Jalan Red Tapi Tiba-tiba Dia Jodoh Pula Macam Mana Jumpa Kita Okey Atau Dia Okey Dah Mula Benih-benih Cinta Tu Memang Agak Cepat Sebab Lepas Kami Jumpa Dekat Event Tu Memang Tak Sampai Sebulan Memang Saya Terus Jadi Awax Dia Oh Dia Bicak Dia Tak Nak Jadi Berlakon Dengan Dia Tapi Dia Nak Jadi Await Terus Saya Nak Jadi Jalan Beja Awak Boleh Ada Heroine Film Awak Nak Ada Photoshoot Itu Kejawab Saya Tak Nak Terlibat Dengan Kejawab Saya Rasa Kita Sebab Dia Sangat Bahaya Kalau Kita Tak Tahu Nak Manage Untuk Menjadi Couple Di Depan Harayat Ramai Jadi Kita Perlukan Masa Nak Kenal Orang Tu Saya Tak Nak Terus Orang Kata Macam Kenal Terus Macam Dikanon Dengan Dengan Peminat Gossip Ni Gossip Tu Selalu Dikacau Umum Jadi Saya Rasa Tak Payahlah Benda Itu Penat So Saya Tak Nak Jadi Heroine Tapi Saya Nak Jadi Hidup Awak Saya Tak Nak Jadi Heroine Di Film Saya Nak Jadi Heroine Dalam Hidupan Awak Tiba Kalau Farid Tengok Ni Dia Bunga Bunga Malu Kalau ingat Baik Tiap Tahu Situasi Tiba-tiba Tanya Pasal SPM Berapa Itu Saya Rasa Comel Bila Fikir Balik Tapi Time Itu Kenapa Pelik Tanya Soalan Ini Sebenarnya Tanya 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 Pandangan Pertama Dia Terus Inilah Jodoh Dia Dia Yang Cakap Percaya Jodoh Memang Adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Menarik Menarik Alhamdulillah Sekarang Ini Dah Memang Berkahwin Dah Ada Dua Anak Kan So Bagaimana Di Kehidupan Di Sekarang Daripada Dengan Sebelum Yang Single Sekarang Dah Berkahwin Dah Jadi Seri Ibu Saya Rasa Sebab Anak-anak Dah Besar So Kami Dapat Rasa Balik Macam Kita Orang Dating Bukannya Sebab Zaman Yang Paling Saya Rasa Susah Dah lahir Anak Tu Kecik Dia Perlukan Tumpuan Mak Dan Ayah Sepenuhnya Sampai Kita Rasa Macam Kita Dah Tak Kenal Kita Punya Pasangan Faham Kan Dia Macam Kalau Tak Dulu Hanya Dengan Pasangan Tiba-tiba Ada Anak Berdiri Tula Lepas Muhammad Arora Jadi Saya Rasa Dalam 7-8 Tahun Kita Tak Dapat Nak Betul-betul Dating Spend Time Tapi Lately Kita Rasa Balik Eh Kita Dini Dah Lebih Relax Tak Tak Fikir Sangat Anak-anak Dah Besar So Kita Boleh Enjoy Each Other Sebab Saya Dengan Farid Kita Memang Kawan Baik Bukan Hanya Orang Kata Suami Isteri We Enjoy Each Other Punya Company Kita Memang Suka Spend Time With Each Other Cuma Kekanan Bila Kita Jadi Mak Ayah Memang Sangat Mencabar Sangat Sangat Mencabar Apa Apa Mencabarnya Yelah Sebab Saya Saya Memang Seorang Yang Sangat Busy Walaupun Saya Bukan Seorang Ibu Memang Sangat Busy Saya Suka Bekerja Tiba-tiba Saya Dapat Komitmen Menjadi Seorang Ibu Pula So Dia Jadi Bertimbun Timbun Masa Tak Ada Langsung Untuk Farid Sampai Saya Lupa Kadang-kadang Suami Saya Kesian Dulu Mencari-cari Kan So Sekarang Banyak Dah Masa So Kita Dah Build Balik Relationship Itu Dan Seronok Bila Anak Dah Besar Boleh Spend Sama-sama And Apa Yang Biasa Dia Dengan Suami Buat Kalau Quality Time Adakah Kalian Mungkin Nak TV Atau Apa Tak Kita Orang Memang Tak Buat Apa Pun Just Dia Tak Ada Aktif Kita Orang Sangat Berbeza Dari Segi Personality Dan Apa Yang Kita Suka Buat Dia Suka Buat Satu Benda Saya Suka Opposite Dari Dia Contohnya Kalau Dia Suka Naik Kuda Saya Suka Pergi Karuki Dia Macam Dan Dia Tak Suka Pergi Karuki Saya Suka Suka Naik Kuda Dia Suka Main Game Saya Suka Tengok Youtube Jadi Tak Nak We Don't Spend Time In That Way Tapi Keberadaan Tu Sangat Seronok Dia Ada Dengan Saya Tu The Connection Yang Saya Kita Tak Perlu Cakap Apa Apa Bila Kita Rasa Kita Nak Bersembang Kita Akan Bersembang Kita Akan Ceritakan Hati Ke Hati Dan Selebihnya We Just Go On With Our Life So It A Very Couple Punya Relationship So We Don't Depend Sangat On Each Other But Emotionally Mentally I'm Always There For Him And He's Always There For Me Maksudnya Kalau Misalkan Pada Tengok Game Dia Tapi Dekat Situ Sebelah Sebelah Tak Semestinya Tak Semestinya Cara Kita Spend Time Di Dalam Pocket Pocket Harian Tu Dia Ada Masa Masa 20 Minit Sini 10 Minit Sana Dia Akan Buat Hal Dia Saya Buat Hal Saya Tapi Di Dalam Hari Hari Itu Kita Akan Tetap Ada Senyuman Ada Pelukan Ada Gelak Gelak So You know What I Mean So It's Like That So 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 Jadi Boring Okay Ada Masanya Ini Okay Kita Bahkan Kita Yes Dan Saya Tak suka Memaksa Dia Untuk Masuk Dalam Dunia Saya Dan Dia Tak Paksa Saya Untuk Masuk Dalam Dunia Dia Kita Tak Perlu Buat Semua Tu Masing Masing Boleh Buat Hal Masing Dalam Rumah Pun Tapi Kita Akan Berjumpa Dan Kita Akan Have That Relationship Within That Time Yang Kita Ada So Saya Pelik Tapi Saya Pun Suka Dengan Apa Yang Kita Juri Wow Kan Mungkin Kasi Ni Baru Tahu Bernyata Macam Cara Di Dan Farid Macam Mereka Mengekalkan Ubah Rumah Tangga Jadikan Fun Ister Ni Kena Paksa Suami Kena Ikut Suami Tak Suka Kan And Sebalik Dia Tak Cukup Menarik Sebab Memang Saya Ni Mungkin Saya Seorang Anak Tunggal Jadi Saya Sebenarnya Suka Spend Time Dengan Diri Saya Sendiri Dan Saya Tak Suka Kalau Orang Sesapa Pun Ada Sangat Dengan Saya Sebab Saya Suka Keseorangan Saya Tu Dan Sebagai Seorang Kreatif Kita Tak Pernah Seorang Kita Di Dalam Kepala Kita We're Building Something We're Doing Something In Our Head And We Create Betul Tak Farid Pun Macam Tu Dalam Dia Sorang Dia Dekatkan Dalam Bilik Dia Seharian Dia Akan Keluar Dia Macam Cerita Idea Dia Cerita Dan Kita Pun Sambut Sambut Cerita Oh Okey Okey Dan Saya Pun Ada Progres Contohnya Saya Tulis Lagu Saya Nak Buat YouTube Content Saya Nak Ni Nak Tu Betul Tak Jadi Kita Tak Pernah Lonely Dia Sebenarnya Dalam Kepala Ni Pun Sebagai Seorang Kreatif Kita Sangat Busy Freedom Of Thing Tu Ada Macam Macam Kan Imagination As a Kreatif Imagination Kita Ni Kena Sentiasa Ada Ruang Untuk Berkembang Jadi Sebab Saya Dengan Farid Kami Dua Dua Dalam Bidang Yang Sama Perlukan Masa Yang Masa Sendiri Yang Banyak Jadi Kita Tak Rasa Macam Dia Tengah Menolak Saya Ataupun Tak Nak Bersama Dengan Saya Tapi Itulah Masa Dia Nak Dia Nak Macam Explore 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 His Ideas Explore Macam Mana Dia Nak Execute Filem Seterusnya Saya Pun Macam Nak Belajar Main Piano Saya Nak Belajar Untuk Buat Skrip Jadi Benda Benda Semua Ambil Masa Untuk Kita Develop So Sebab Itu Sebenarnya Ya Ya Dan ini Sebenarnya Positifnya Kalau Dia dan Juga Suami Dalam Satu Apa Namanya Ruang Yang Sama Kerja Yang Sama Kan Faham Betul 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 Macam Contohnya Tia Dengan Ashraf Suka Berbisnes Jadi Dalam Ashraf Tengah Busy Tak layan Tia Sebenarnya Dia Tengah Fikir Lagi What's Next What's Next Dan Tia Pun Sama Dalam 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 Ada di depan Mata Kita kadang-kadang Tak ada Jadi Kita Perlukan Suami Yang Sangat Memahami Yang Kadang-kadang Saya Tak boleh Masak Pagi Kadang-kadang Saya Kalau mereka Tak faham Ya Kalau Suami Kita tak faham Susahlah Betul Kan Bukan kita Nak menghidatkan Tanggungjawab Maksud saya Betul Yang penting Kewajiban Seorang ibu Itu ada Ada makanan Kan Ya Okey Masa sekarang juga Kan Di Yang kita tahu Kan Macam Ada pandemik COVID-19 Kali ini Kan And apa Sebenarnya Pesan-pesan Nandi Kepada Ibu-ibu Dekat Luar sana Yang mungkin Mereka ni Tak tahu Nak buat apa Macam dia sendiri Dia ada Family Kan And maksudnya Dia ada Aktiviti yang Dibuatkan Tapi ada mungkin Dekat luar sana Mereka Stuck Tak tahu Nak buat apa Rasa macam Dah buntu Otaknya Maksudnya Dah tak tahu Dah Give up Apa Nasihatnya Kepada mereka Give up Dari segi Apa tu Tia Like Aktiviti ke Ataupun Dari segi Okey Dia boleh Dari segi Aktiviti Atau Give up Dari segi Mungkin ada Banyak Dia buang kerja Ada banyak Orang yang Apa namanya Terjejas Tak boleh Sebab tu Dia rasa macam Rasa Give up tu And dia Stress Dia buatkan Dia buat benda-benda Yang tak bagus And negativiti Terlalu banyak So apa Pendapat D untuk Mereka yang ada Dekat posisi tersebut Saya rasa Banyak Di kalangan kita ni Dah tak biasa Berada dengan Diri kita sendiri Sebab Dalam Keadaan sekarang Kita selalu Diajar untuk Busy 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 Jadi bila Semua kebusian tu Ditarik Kita jadi Buntu Dan orang kata Macam otak kita Berhenti Sebab For the first time In a long time Mungkin kita dah Kita finally Dengar suara-suara Di dalam hati Di dalam Pikiran Yang kita dah lama Tak dengar Sebab kita busy Itu yang terjadi Itu yang terjadi pada saya Ambil masa 5-6 bulan Juga untuk Saya nak Accept yang kita ni Dalam lockdown Untuk Masa yang lama Jadi Kita rasa Cuba nak cari Benda nak buat Saya buat aktiviti Kemal rumah lah Apa benda lah Macam-macam lah Saya buat Finally Bila saya accept Okey ini Realiti yang sebenar Sekarang ni Saya kena accept Yang saya memang Tak boleh keluar rumah Saya tak boleh Buat benda-benda Saya kena lepaskan Angan-angan Nak pergi holiday Lepaskan Angan-angan Nak balik kampung Itu semua Kita kena Accept dulu Barulah kita Boleh Bertindak Dengan lebih Bukan emotional Tapi logical So macam Anak-anak tak bersekolah Jadi saya selalu Dia orang Saya tak benarkan Dia orang untuk Complain Alah Rindulah sekolah Sebab saya akan Ingatkan dia orang Sentiasa Awak rindu sekolah Orang lain hari ni Tidur Tak ada elektrisiti Tak ada kipas Makan esok pun Dia orang tak tahu Nak makan dekat mana Jadi awak punya Complain ni Awak kena sedar Allah boleh letak kita Dekat tempat orang lain Yang lebih susah Tapi Allah tak buat Jadi sebab tu lah Awak tak boleh Complain So from there Dia orang belajar Untuk accept Juga keadaan Dia orang Dan daripada situ Dia orang belajar Untuk seronok di rumah Dengan apa saja yang ada Whatever yang ada tu Cukup Dia orang tak ada fikir Nak pergi Sunway Lagoon Kenapa tak boleh pergi Jungle gym Kenapa kawan-kawan Tak boleh datang rumah So kita kena Ajar juga orang-orang Di rumah kita Untuk terima Keadaan itu Daripada Momen kita terima Kita akan jumpa Solution Yang tu Yang tu yang saya belajar So saya tak boleh Bagi solution Kepada ibu bapa Di luar sana Sebab saya tak tahu Apa kekangan Mereka Mungkin kekangan Duit Kekangan masa Kekangan Orang kata Macam-macam Saya pun tak faham Keperitan orang Di luar sana Terlalu banyak Tapi apa yang saya Boleh kata Di saat kita Tidak terlalu Fikir Apa yang kita Tak ada Apa yang kita Lost Apa yang kita Boleh buat Tapi tak dapat Buat Kita jadi Kecewa So Instead Jangan kecewakan Diri Jangan fikir Benda-benda tu Try to control Yourself And ikut pada Apa yang kita Boleh buat pada Setakat ni Dan kita boleh Lawan apa yang Ada di depan mata Tapi Macam saya cakap Siapa saya untuk Bagi tahu Apa yang orang Patut buat Sebab sekarang ni Kesusahan Yang Sesengah orang Lalui Terlalu perik Kadang-kadang mereka Kehilangan Satu Persatu Ahli keluarga mereka Dan Kehilangan kerja Dan diduga Dengan kesihatan Yang Tak baik Dan sebagainya So Saya hanya Mampu doakan Untuk mereka semua Dan Kepada Sesiapa yang Di posisi yang Lebih baik Bersyukurlah Sebab kita Tak diduga Macam tu Ya Sangat setuju Sekali Kan Kena patut bersyukur Panjang pula Tak bagus Bagus Dan saya rasa Semua dekat sini pun Suka apa Sharing pada diri Kerana Penting untuk Bersyukur Dan juga kita pun Tak boleh nak Kontrol keadaan Dekat luar Tapi kita boleh Kontrol diri kita Dengan kita Bersyukur Cari apa Yang kita boleh Buat Kan Ramai orang Yang Macam ramai orang Yang tak Flexible Mereka akan Mereka akan Akan rasa Lebih kecewa Dan Give up Dengan keadaan Flexible je Dengan apa Yang dilemparkan Kepada kita Pada waktu tu Ya Dan sabar Dan kita doakan Semoga COVID-19 Cepat berlalu Boleh balik kampung Kan Dia Kalau misalkan Lepas dah COVID-19 Dia nak ke mana Paling Tujuan Nak keluar ke mana The first Tempat Tempat lah Farid Selalu sebut Nak bawa kami ke Mekah So saya Aminkan Wah Amin amin Bestnya Alright Wah Semua kan Semacam Seronok sangat Yang mendengar Daripada Kisah perjalanan D Kisah percintaan Pun ada Seorang ibu Juga ada Kan Macam-macam Dan Di sini Dia rasa macam Lebih lagi Tahu Apa Pandangan Seorang Daniel Daniel Untuk menghadapi Yang pandemik Sekarang ini Kan And untuk Dia juga kan Of course Always dia nak Apa namanya Nak bercakap Yang bersembang Dan kita nak tahu juga Banyak macam-macam Tips kepada dia Tapi Sain sekali kan Dah masa Mencemburui Kan And Kepada dia lah Dia maybe Dia nak bagitahu Apa Nasihat Atau last Word Kepada mereka Sementara-tengah Menonton Ingat tadilah Dah nasihat Tak payah lalui Radio sahaja Sebab radio Kita kena buat lagu Yang spesifik Untuk pendengar di radio Tapi sekarang ni Dah macam-macam Platform Jadi saya Dapat kebebasan Untuk menulis Jenis-jenis lagu Yang saya nak Jadi saya tak rasa Terkumpung sangat Lepas tu saya nak Nak start nyanyi balik Wow Apa Dia menulis diri Kan ada lagunya Lagunya ada banyak Kita Masih dalam Peringkat demo lagi So right now Dia just Buat cover je dulu Sebab I just want people to Macam Hei saya nyanyi Di belanja lah sikit Belanja balik Sikit lagu je Lagu apa Apa-apa Lagu di pun boleh I saw a face In the sun And when I picked it off Then it vanished Away from my hands Down And I was running Far away Would I run off The world someday Nobody knows Nobody knows That's it Wow Best sangat Di nanti kalau nak tengok Dinyanyi di mana Mereka semua nak tengok Oh just on YouTube Korang boleh tengok On YouTube Nervous Di bestnya Di kalau lagu lengkap Kalau seseorang yang Sweet-sweet Tipis-kipis tu kan Yeah I like Aurora Right now So I'm I'm into Aurora So kepada siapa yang nak tengok Diana Daniel menyanyi Cover dekat YouTube Channel Diana Daniel Betul Yes thank you Don't go and watch Saya malu lah Dia just last question lah Last question kan Dia adalah seorang Pelakon Ibu Usahawan Dan penyanyi Kalau disuruh pilih Satu Apa Definitely Ibu lah Kalau nak kena pilih Kerjaya Saya akan pilih Bila nyanyian Okay Usahawan Kejaya pelakon Yang mana Nyanyian Nyanyian Definitely Saya boleh tinggalkan semua Secara sukarela Oh really Walaupun Dia dibesarkan dengan nama pelakon Tapi Dia pilih nyanyian Yes Sebab Dulu saya kena jadi pelakon Sebab saya nak Membina nama Bukan something yang saya nak buat Tapi Nyanyian ni Dia lebih kepada Penceritaan yang Kena dengan jiwa Jadi saya suka sangat nyanyi Wow Please D, nyanyi Buat album banyak-banyak Kita nak dengar Dia nyanyi sikit Sebelum kita pergi Kepada semua orang Dalam bersama Tia Kita nak Tia dendangkan Sebuah lagu Okay biasa Tanya Panelist kan So Tapi D Tanya host Lagu apa lagu Okay Tia fair lah kan Tia adil Okay lagu apa Didinya lagu apa Okay Alah Apa-apa je lagu yang Tia Suka sekarang Okay Nanti lagu lagi Lagu Tia lah Okay Kau bagaikan mutiara Sama bermula bernyanyi Tetapi Tia rasa masa itu Tia punya rezeki Bukan nyanyi So Tia berlakon Haa macam tu So ada Tia ada satu lagu Dulu waktu awal Berlakon Tia ada single Bawa lagu Ciptaan Mas Anah Hermansyah Suaminya Eh ya Ex-husband Tapi lepas tu Tia semua berlakon lagi Okay And buat nama Tia juga Berlakon Tapi Kalau D Dia pilih nyanyi Tapi Tia tak pilih nyanyi Wow Okay I mean Haa Faham-faham Kita masing-masing Ada preference Masing-masing kan Mungkin sebab saya Belum puas explore Bidang nyanyian lagi Betul-betul D teruskan D Tia suka Kalau di cover-cover Suara D Macam lembut Tiki Centu kan Alah Thank you Tia Di thank you so much Di dah bersama Dengan Tia Dah tak terasa Dah satu jam dah Dan insya Allah Jangan sampai Ini terakhir Kita live Maybe kita boleh live Anytime Yang relax Kan Yes insya Allah Thank you so much To Tia punya team And Tia as well It's really nice Dapat peluang Untuk bersema Actually I tak kenal Tia sangat So inilah first time I dapat Bersema dengan Tia Ya Biasa kenal dekat event Tapi sekarang ni lagi Event Dah tahu dah macam mana Seperti Dari Daniel kan Alright Alright Terima kasih banyak D terdoakan Semoga usaha D And your business Your career Nyanyian juga Di pemuda Dan kira salam Buat Anak-anak Suami Semoga semua Di pemuda Dan juga Di jaga kesihatan Thank you Kira salam juga Dekat semua orang Di belakang tabi Hai Ashraf Kira Kepada anak-anak Dan juga keluarga Tia Ya Tersama di Take care Dia Terima kasih Bye 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 Wow Serena sekali mendengar Pekongsi daripada So inilah Daniel ya Seorang yang cheerful Kan Tidak ada banyak kan Damaskan mana rumah tangga So inilah Daniel ya Seorang ibu yang 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 easy going Dan Pertanyaannya adalah Siapa yang mendengar Pekongsi Daniel ya Okay Apakah Bidang Seni yang dia akan Pilih Haa Tadi baru je Kan dia ada lakonan Jadi usahawan Ibu yang penyanyi Eh ibu bukan Ibu kita Tapi Siapa yang Yang Diana Daniel Pilih Haa Adakah nyanyian Adakah dia pemilik pelaku Adakah milik usahawan So bagi anda yang nakkan Hadiah Spesial daripada Bersama Tia Anda boleh jawab Pertanyaan Di Telegram Channel Tia Arifin Dan juga nak ucapkan Terima kasih banyak kepada Diana Daniel yang dah bersama dengan kita Sangat seronok sebenarnya Bertembang ternyata kan Dia sangat suka dengan Talkshow bersama Tia Di mana Tia boleh mengenali lagi Seseorang Wanita yang memberikan inspirasi Dan kalian pun juga boleh mengenali Tokoh-tokoh Atau Your Idola Kan Di bersama Tia pada Setiap episodnya Okay Kepada anda semua Di rumah Tia tahu Dan Tia sedap Dan Tia sangat faham Di mana di pandemik COVID 19 kali ini Banyak sekali menyejaskan Ramai orang Ada wanita Ataupun Siri rumah Yang dibuang kerja Ada wanita Siri rumah Yang lelakinya pun mungkin Tengah diduga Kan tak boleh berniaga Kan tak tahu Apa nak buat Dan banyak juga Orang-orang yang terjejas Dengan pandemik COVID-19 Bukan hanya daripada Segi dalaman Tapi dari segi keuangan Dan di sini Apa yang Tia dan Tim Mutiara buat Adalah kita nak menajar 100% Seminar percuma Yang mana kita akan lakukan Pada hari Ahad ini Tanggal 8 Bulan 8 Yaitu Seminar Cari Duit Bersama Mutiara Dan Alhamdulillah kan Di Seminar kali ini Kita dah melahirkan Banyak seri rumah Yang mereka buntu Dan Alhamdulillah Mereka boleh bangkit Mereka boleh menjadikan income Mereka boleh Bangkit daripada kesusahan Mereka boleh melihat peluang Yang mereka dapat Dan Berikut Dia hadirkan video Untuk anda boleh menjadikan inspirasi Agar seperti Orang yang Mengambil peluang Untuk zaman sekarang Silahkan Tapi boleh buat duit gaji Kurang pun 4 angka lah Sebulan Thank you so much Sebab dah bagi peluang Untuk meniaga Untuk ada duit di tangan Selama ni Diorang mungkin Mengharapkan suami Dia dapat bersedekah Berwakafkan Berhasil daripada Mutiara tu Pada masing-masjid Kawan-kawan yang susu pun Dia dapat bantu Pada tahun ini Saya telah pecah rekod Pada bulan Mac Iaitu Sebanyak 1010 unit Iaitu Lepas hampir RM70,000 Hanya untuk satu bulan Saya dapat Spend Dekat anak-anak yatim Kita dah tak payah fikir Minyak Bagai Nak post Nak-nak zaman COVID Ni kan Order-order pub terus sampai Plus Servis cepat gila Walaupun kita Lockdown macam ni Masih boleh Bayar Api Bayar Ingat sekarang ni Adakah kita nak Gunakan dengan baik Masalah you adalah You kena keluarkan You punya keberanian Ya kepada anda Seorang wanita Ataupun si rumah Yang ingin Menghadiri seminar Secara percuma Online Kita akan hadiri Tanggal 8 Bulan 8 Hari Ahad ini Anda boleh dapatkan diri anda Di www.berniagabersamatiah.com Slash CDM Dia ulang balik Di www.berniagabersamatiah.com Slash CDM Insya Allah di seminar nanti Anda akan mendapatkan Tips-tips Apa nak buat Apa peluang yang you guys Boleh dapat Yang dia akan memberikan Secara percuma Dan Secara khasnya Dia jemput Mentor Nombor pertama Asia Yaitu Datuk Wira Dr. Azin Osman Akan bersama kita Di seminar nanti Jadi jangan lepaskan peluang Daftarkan diri anda Atau anda boleh Klik saja link Di bio Tia Baik kepada semua Itu saja pada hari ini Dan Tia sangat mengucapkan Terima kasih banyak Kepada anda yang menonton Daripada episode pertama Bersama Tia Hingga episode hari ini Kan Dan Saya Tia Arifi Dan Tia minta maaf Jika ada salah-salah silap Dan berjumpa lagi Di Minggu hadapan Pastinya Di jam yang sama Di hari yang sama Pastinya di talk show Bersama Tia Kupas-kupas-kupas Yang dibawakan Halas oleh Mutiara Sehat itu Nikmat Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya